Jangan lupa subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Mengejutkan Jelang lawan Timor Leste di kualifikasi piala Asia U20 Sintayong di luar dugaan sangat berani bilang begini Padahal baru tiba di Surabaya Tim U20 Indonesia langsung menjalani latihan di lapangan Taur, Surabaya, Rabu 7 September 2022 malam Bombongan Garuda Nusantara dan kawan-kawan mendarat di kota Pahawan pada siang tadi dipimpin pelatih Sintayong Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan mengikuti kualifikasi piala AFC U20 tahun 2020 3 pada 14 sampai 18 September mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Kami membawa 30 pemain ke Surabaya untuk persiapan kualifikasi piala AFC U20 Selanjutnya hanya 23 pemain saja yang akan tampil pada ajang tersebut kata Sintayong Kondisi pemain sangat baik dan tidak ada yang cederah Pada latihan perdana ini kami fokus ke taktik dan organisasi permainan Lapangan latihan rumput juga bagus sehingga mendukung saat pergerakan pemain dan alur bola tambahnya Untuk squad yang dibawa ke Surabaya, tim Persija menyumbang pemain terbanyak yakni 9 pemain Selanjutnya ada Persib dengan 3 pemain membayangkara FC dan Persib masing-masing dengan 2 pemain Di sisi lain nih, asisten pelatih timnas Nova Arianto memberi perintahan mengejutkan ketika ditanya kenapa timnas U19 tak bisa mengalahkan Vietnam Kita tidak perlu berpikir kenapa tim ini bisa dan ini tidak bisa Karena bertambahnya usia mereka Maka levelnya berbeda Nah itu yang akan menjadi tugas kami Kata Nova Ini tugas kami bagaimana di level usia U16 bisa kenapa mereka masuk di level usia di atasnya semua kelihatan sulit Nova menambahkan Lebih lanjut, Nova juga menanggapi kritikan warganet soal hasil minor yang diterima anak asuhnya di 2 laga uji coba Kami bisa memahaminya karena di 2 laga uji coba performa tim belum baik pungkasnya